Bank Indonesia, kantor perwakilan wilayah Sumatera Selatan, kembali menggelar temu responden dan seminar motivasi bersama remaja Tampu Bolon. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh PJS Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Hari Widodo, serta 650 responden Bank Indonesia dari berbagai profesi. Usai kegiatan, Hari Widodo selaku PJS Kepala Perwakilan Bank Indonesia mengatakan, kegiatan ini dilakukan guna mengapresiasi kepada seluruh responden Bank Indonesia yang terdiri dari para pedagang di pasar-pasar, perhotelan, serta beberapa asosiasi lainnya. Menurutnya, keberadaan para responden sangatlah penting bagi Bank Indonesia untuk melakukan riset, serta sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dengan didukung data yang kredibel dan handal. Yang selama ini memberikan data dan informasi kepada Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan tugas, karena data dan informasi ini sangat diperlukan bagi Bank Indonesia untuk membuat riset dan kemudian untuk sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan tentunya. Nah, kebijakan ataupun riset yang dibuat tentunya akan kredibel apabila didukung oleh data yang tadi lengkap, akurat, dan reliable, handal. Jadi, pada hari ini kita memberikan apresiasi kepada seluruh responden Bank Indonesia. Remaja Tampu Bolon yang kerap kali memberikan motivasi pada kegiatan ini mengatakan, dalam proses kerjanya Bank Indonesia melibatkan perusahaan, perorangan, maupun lembaga-lembaga untuk menyediakan data. Maka dari itu, sesi motivasi sangatlah penting, agar pembuatan data dapat lebih akurat, serta memberikan energi positif para responden. Dalam proses kerjanya melibatkan banyak sekali perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga untuk menyediakan data. Dan penyedia data selalu rutin dilakukan. Tapi, apakah cukup data, mereka juga perlu diisi sesi motivasi, supaya proses pembuatan datanya lebih akurat, lebih semangat. Hari ini kita memberikan sesi motivasi, yang membuat mereka melihat dunia ini berubah. Dan oleh karena itu, mereka juga harus menyambut perubahan ini dengan memulai perubahan dari diri. Untuk menambah semara kegiatan ini, selain seminar, gelaran ini juga menghadirkan vokalis band Gigi, Arman Maulana, yang membawakan beberapa single terbarunya dan lagu-lagu lawas milik band Gigi. Tim Liputan, Sriwijaya TV